Satu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, adik-adik dimanapun berada, dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai ke sekolah Indonesia di luar negeri. Pada sesi kedua ini, masih kegiatan Sapa Duta Rumah Belajar. Pada sesi kedua ini, kita akan menegakkan paparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Hamzah Ramdani, di mana beliau ini adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019. Sehari-hari beliau mengajak di SMP Negeri 2 Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan pagi ini, Pak Hamzah itu akan menyampaikan materi tentang lensa cembung dan lensa cekung. Kemudian, untuk adik-adik sekalian, di setiap sesi atau di R sesi nanti, akan diadakan misi hajar. Jadi, adik-adik, diharapkan dapat menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Hamzah ini dengan baik dan sesama. Karena ada hadiah untuk tiga orang pemenang, masing-masing itu akan mendapatkan pursa Rp25.000. Adik-adik, untuk lebih lengkapnya, apa itu lensa cembung, apa itu lensa cekung, bagaimana mekanisme pembiasannya, serta yang lainnya berkaitan dengan lensa cembung dan cekung, akan disampaikan oleh Kak Hamzah. Kepada Kak Hamzah, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Hari ini, Kak Hamzah akan berbagi pengetahuan lensa cembung dan lensa cekung. Sebelumnya, ada di slide, nampak di situ ada... Jadi, boleh di-add, boleh di-follow. Kemudian, jika ada kendaraan terkait dengan IPA, boleh kita saling berbagi. Ada nomor WA. Atau akun YouTube. Baik, adik-adik, jadi... Terus corona ini, kita selalu waspada, oleh karena itu kita harus selalu stay at home, tetap di rumah. Tetap di rumah pun kita harus belajar di rumah, tapi belajar di rumah pun tidak masalah, karena kita bisa mengikuti sajian pembelajaran dari Sapa DRB, dan kita juga bisa ikuti kuis kihajar dengan hadiah jikaan rupiah perharinya. Dengan rumah belajar, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja rumah belajar. Adik-adik, ini ada gambar, nanti silakan dijawab di kolom chat. Jadi, ini gambar apa ini, adik-adik? Silakan dijawab di kolom chat. Sangat... Eh, gambar yang sangat familiar sekali. Oke, silakan. Nah, menurut kolisa, kaca pembesar, kaca pembesar. Oke. Atau kaca pembesar, Nan. Kemudian, Apa sih fungsi dari alat di samping? Apa fungsinya? Apa fungsinya? Video paramita untuk membesarkan benda yang kecil, terus agar terlihat besar. Oke. Betul sekali. Ini loop ya, atau kaca pembesar. Kemudian, apa fungsinya? Sama seperti yang kalian jawab, betul semua. Karena ini memang alat sangat familiar sekali. Bagaimana permukaan alat di samping? Bagaimana permukaannya? Bagaimana permukaan alat di samping? Bu. Melengkung. Baik. Ada yang lembung bahkan Oke, terus yang kedua ini Ada seorang, kita anggap profesor ya Profesor ini Tapi Keadanya dibuat seperti itu Artinya supaya bisa melihat dengan jelas Dia agak mundur, agak sedikit melotot Pertanyaannya Silahkan dijawab Karena memiliki rabun dekat Agar terlihat jelas Memiliki gangguan pada indah perlihatan Oke, terima kasih ada di semua Jawabannya betul semua Saya kakak hari ini Kali ini tidak akan langsung menjawab Karena sebentar akan langsung dijelaskan Dan Oleh profesor ini Supaya bisa melihat tulisan dengan jelas Baca Marta positif Oke, adik-adik Ini merupakan stimulasi Sebelum kita belajar tentang lensa cembung dan lensa cekung Untuk alat optik seperti kacamata Nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan Ya, kalau misalkan kakak masih bertugas di hari yang sama Insya Allah nanti kakak akan membawakan materi lanjutan dari materi ini Terkait dengan alat optik seperti kacamata dan lain sebagainya Oke, adik-adik kali ini Sifat-sifat cahayanya Juga kita akan belajar Melukis Bayangan pada lensa cembung dan lensa cembung Dan juga kita nanti akan Menghitung Bagaimana KAE besar jarak bayangan Perbesarannya bagaimana Kekuatan lensanya seperti apa besarnya Kali ini kita akan belajar bersama-sama Kita akan ke pastung Jadi Dibohon untuk kita sama-sama fokus Agar materi ini bisa tersampaikan dengan Oke, terima kasih Saya akan kembali Pak Refi Lensa cembung Lensa cembung itu berfungsi untuk Memfokuskan Cahaya yang datang ketika mengenai lensa cembung Cahaya tersebut akan difokuskan Cembung atau konveks disebut sebagai lensa positif Kenapa? Karena Ada tiga macam lensa cembung Ada cembung-cembung Konveks Cembung datar Plan konveks Cembung cekung Konveks Di mana kita bisa temukan Lensa Jadi adik-adik nanti silahkan Cek peralatan Di rumah masing-masing Punya kamera enggak Atau orang tua punya Kacamatanya enggak Coba di cek Apakah dia termasuk lensa cembung-cembung Atau cembung datar Atau cembung-cembung Atau bahkan Lensa cekung yang akan kita bahas Berikutnya Oke ya Contoh dalam kehidupan sehari-hari Ini lensa yang menggunakan lensa cembung Kacamatanya mendekat Atau hipermetropi Kaca pembesar Atau lut Cembung Lensa pada Periskop Periskop Proyektor Dan lain sebagainya Kali ini kakak tidak akan mengupas Tentang E-tropong itu bagaimana lensanya Karena ada materi berikutnya Ya Karena materi berikutnya Tentang alat-alat optik Jadi ini hanya pengenalan Para alatan dalam kehidupan sehari-hari Yang menggunakan lensa Bum Kita fokusnya akan nanti Sinar istimewa pada lensa cembung Dengan bagaimana Menghitung jarak bayangan Kemudian perbesaran Dan kekuatan lensa Adik-adik Sebenarnya lensa cembung itu Dari dua buah lingkaran Yang saling berimpit Satu sama lain Jadi ini Impitan yang berada Inilah yang diambil Sebagai lensa cembung Oleh karena itu Titik pusat lensa itu Ada dua M1 Ingat Fokus itu merupakan Fokus itu merupakan Jarak fokus itu setengah dari Pusat ke lensa Dari pusat ke lensa Kalau misalkan dari M2 Lensa ini misalkan 20 cm Berarti fokusnya berapa adik-adik Oke 10 cm 10 oke 10 cm Sudah paham nih Jadi intinya Fokus itu setengahnya Dari Jarak Ke lensa Atau setengahnya dari jari-jari Gitu ya Setengah dari jari Jari Lanjut kembali Nah Kita akan Tahap Sinar istimewa lensa cembung Jadi Yang pertama ya Sumbu utama Dibiasan Kalau cermin minggu lalu Itu dipantulkan Kalau lensa dibiasan Lensa itu pembiasan Kalau cermin pemantulan ya Jadi sinar datang Sejajar sumbu utama Ini sejajar Ini sumbu utama ya Sinar datang sejajar sumbu utama Dibiasan Menuju Ini Ini ada sinar bias Dibiasan Menuju titik fokus Ya titik fokus aktif Kenapa aktif? Karena disinilah Bayangan yang akan terbentuk Nanti bayangan nyata Jadi kalau bayangan Yang dibentuk adalah Disini berarti bayangannya menjadi nyata Tapi kalau Bayang sini Maka bayangannya Mayak Sinar istimewa yang kedua Sinar datang Melalui Fokus pasif F2 Dan ini Sinar datang Melalui titik fokus Pasif F2 Akan Sejajar sumbu utama Ini Dibiasakan sejajar sumbu utama Itu sinar istimewa Kemudian yang ketiga Kalau melalui pusat Itu tidak dibiasakan Tetapi langsung Diteruskan Ya Secara pembicinan ruang Pembagian ruang Untuk Lensa cembung Jadi kalau Ya Nah Ruang benda Satu Ruang benda Bukan ruang benda Dua Ini ruang Pada Lensa Eh pada Lensa Di sini Ini ruang dua Ruang tiga Dan ini ruang empat Pembahasan sebelumnya Bahwa ruang benda Ditambah ruang bayangan Sama dengan Lu Ya Ruang benda Ditambah ruang bayangan Sama dengan lima Sedangkan yang di bawah ini apa Yang di bawah adalah ruang B Tanya kak sekarang Kalau Benda di ruang satu Berarti bayangannya di mana Satu Berarti bayangannya di mana Ruang empat Betul Oke Kalau bendanya di ruang satu Ya Di ruang satu Maka bayangannya di mana Kita cek ruang bayangan di Berarti empat Satu Di tempat Sama dengan Lima Ada pertanyaan di kolom chat Pak Refi Halo Pak Refi Ada pertanyaan Untuk sementara belum ada Pertanyaan Dari kolom chat Silahkan dilanjut Ada pertanyaan Tadi saya baca Sekilas tadi Kalau benar di ruang dua Bagaimana gitu Oh iya Oh iya Ini ada pertanyaan Dari Isha Itu kalau Bendanya Tadi dijelaskan Ada ruangan-ruangan Di ruang satu Kalau di ruang Bendanya di Bayangan di dua Jawabnya Oh Bayangan Iya Jadi kita cek Ruang satu Bayangannya ruang Pasti ruang empat Mana bayangan ruang empat Di sini Pasti di sini ya Kalau bendanya Bayangannya di ruang berapa Adik-adik Ruang tiga Ayo silahkan Ada Artinya Ruang benda Tambah ruang bayangan Itu sama dengan lima Ya Jadi kita akan Belajar Kita akan belajar Untuk melukis Bayangan benda Pada lensa cembung Kak Amzah Sebelum dilanjut Ini ada pertanyaan Dari Andi Hadarma Dari tayangan Itu ada Istilahnya kan Ada M Ada F Mungkin sebelum dilanjut Bisa diperjelas dulu Supaya Adik-adik Kita bingung Oke Kakak ulang kembali Ini adalah titik pusat Ya Titik Titik pusat Kelenggan lensa Sama tadi penjelasan Sebuah Ini merupakan sebuah lingkaran Ini merupakan sebuah lingkaran Dimana dalam sebuah lingkaran Pasti di tengah Inilah titik pusat F F itu adalah Setengah dari jarak titik pusat Kelenggan Itu adalah F F itu fokus Titik fokus F titik fokus M ada merupakan Pusat Oke gitu ya Pak Refi ya Saya akan kembali Oke Belajar melukis bayangan Benda pada lensa cembung Oke pertanyaan Sekarang Silahkan jawab di kolom chat Ini bukan Kuiski Hajar ya Belum Ini Berapa Ayo adik-adik Tadi sudah dijelaskan Pembagian ruangan Pada lensa Oh itu dah yang jawab Oke terima kasih Jawab Tiga Jawabannya benar semua Di ruang Tiga Oke Berada di ruang Tiga Arti bayangannya Di ruang berapa Di ruang L Oke bayangannya Berada di ruang Dua Kita akan coba Dua sinar Ini sinar datang Sejajar sumbu utama Dibiaskan Menuju titik fokus Ini sinar istimewa yang pertama Menangkan lagi sinar istimewa yang kedua Sinar datang Menuju Dibiasakan Dan Pertemuan Dua garis Itu merupakan Pertanyaannya Kakak sekarang Sifat bayang Nyata atau maya Oke dari Bapak Iseng Bob Nyata Oke Kemudian Kemudian yang kedua Terbalik Ya menyimak Pak Refi Yang kedua Atau terbalik Terbalik Perkecil atau diperbesar Saya menjawab tuh Dari Hadi Nyata Terbalik Diperkecil Oke Jadi jawaban kalian Sudah benar semua Tepat itu ya Jadi Siap-siap Karena habis ini Ada Seki Hajar Soalnya sangat gampang sekali Bagi yang memperhatikan Sangat gampang sekali Kaitannya erat Dengan Teriang Terakhir Terakhir Kakak ajarkan Jadi itu sinar datang Itu sinar bias Perotongan antara dua sinar bias itu Rupakan Perotongan dua garis ya Itu merupakan Bayangannya Oke Dari pusat kelengkungan O Ke benda Nah itu Itu jarak benda atau S Dan Jarak bayangan S Aksen Tanda petik Oke Jadi jarak benda S Dan jarak bayangannya S Aksen Bayangan Terbalik Terbesar Sama dengan jawaban kali Adik-adik Sebelum masuk Kuiski Hajar Mungkin ada yang mau Ditanyakan lagi Silahkan bertanya Kalau Kita Masuk Kuiski Hajar Baik adik-adik Itu tadi sudah kita jelaskan Paparan Awal Tentang lensa cekung Dari kakak Hamzah Jadi sebelum kita masuk ke sesi Kuiski Hajar Sapa Duta Rumah Belajar Mungkin ada Yang ingin ditanyakan Oleh adik-adik Bisa ditulis di kolom chat Atau Melajukan Tangan Untuk bertanya secara langsung Dipeselakan Ayo adik-adik Ini ada Pertanyaan dari Widya Kak Hamzah Widya Paramita Cara Menentukan Sifat bayangan Gimana Kak Dari Adik Widya Oke Kak Jelaskan kembali ya Simak ya Oke Cara menentukan Sifat bayangan Yang pertama Kita Untuk melukis Untuk melukis Bayangan Benda pada lensa cembung Itu Lensa cembung Lensa cekung Kita menggunakan Minimal Isimewa pertama Sinar datang Sinar sumbu utama Dibiasakan Menuju titik fokus Terus Lensa optik Oke Pertemuan dua garis ini Kita tarik Garis ke bawah Ya kita balik ya Kita balik Post A Itu merupakan Pangkal dari benda Dasar dari benda Dasar benda di sini Berarti ditarik di sini Maka Sifat bayangannya Sifat kecil Karena benda di sini Diserang Itu nyata Nyata terlihat Kalau bendanya di sini Bayangannya di sini juga Ya Itu berarti bayangannya maya Terus kemudian Terbalik Sudah pasti terbalik ya Kita lihat Kembali Kemudian di perkecil Karena memang ukurannya Jadi lebih kecil Untuk ada rumusnya Apakah iya Betul di perkecil Atau memang Kita menggunakan Menggambar dengan akurasi yang benar Maka ini Jadi kalau bendanya di perkecil Dia diperkecil Yang penting jarak Antara F2 ke lensa Dengan F2 Ini sama Jadi nyata terbalik Begitu Pak Refi ya Baik Baik Kamzah Itu dari Pertanyaan Wijari Sudah terjawab Mungkin sebelum kita Masuk ke Quiz Ki Hajar Sapa di rumah belajar Adik-adik masih ada yang ditanyakan Untuk sesi yang pertama ini Boleh kita langsung Lanjut ke Quiz Ki Hajar Baik adik-adik Untuk sesi berikutnya Kita akan masuk ke Sesi Quiz Ki Hajar Sapa duta rumah belajar Ki Hajar itu adalah Kita harus belajar ya Nanti Kak Hamzah akan memberikan Pertanyaan ya Jadi adik-adik silahkan Menuliskan jawabannya Ya Dengan Cara Menuliskan Halo Pak Refi Connection kayaknya ini Halo Halo Oke adik-adik Jadi Ki Hajar itu Kita harus belajar ya Sapa DRB Are you ready? Oke Pak Refi Mungkin ada kendala jaringan Adik-adik silahkan komentar Apakah suaranya kakak sekarang jelas? Jelas kak Suaranya jelas Pak Refi juga suaranya jelas Sudah jelas Sudah jelas Suara saya terdengar Tadi Oke Saya lanjut dulu ya Sekarang jelas Sekarang jelas Tidak hilang Oh iya terima kasih Jadi adik-adik tulis ya Cara menjawabnya Di kolom chat Ditujukan ke All panelist Jadi tulis passwordnya Yaitu Ki Hajar Kemudian tulis Pilihan jawabannya A, B, C, atau D Jadi nanti Bagi adik-adik yang Jawabannya Benar dan cepat Itu akan Mendapatkan bonus Pulsa 25.000 rupiah Jadi jangan lupa Passwordnya Yaitu tulis Di kolom Nanti adalah Ki Hajar Sama dengan Jawaban Pilihannya apa Jadi Ki Hajar adalah Kita harus belajar Baik Kak Amzah silakan Untuk Memberikan pertanyaannya Untuk adik-adik sekalian Mungkin Sambil disiapkan Adik-adik Oke Terima kasih Benda berdiri tegak Jika benda berada di ruang 2 Maka bayangan terbentuk A, B, C, D Silakan dijawab Ya silakan adik-adik Dijawab Kita masih Menunggu Jawaban dari Adik-adik Pilihan jawabannya A, Maya Tegak diperbesar B, Maya Tegak diperkecil C, Nyata Terbalik Diperbesar D, Nyata Terbalik Diperkecil Silakan Adik-adik Masih banyak yang menjawab Ini Kak Amzah Kita tunggu dulu ya Kita tunggu Kita tunggu Supaya mereka tidak kecewa Pak ya Ya Nanti kita akan lihat jawaban yang paling benar dan Mengirimnya paling cepat ya Oke adik-adik masih mencoba untuk menjawab Silakan masih ditunggu Oke Kak Amzah bagaimana Waktunya Apakah sudah cukup Untuk Whiskey Hajar Sesi yang pertama ini Oke cukup Kak Mungkin Sebelum kita menentukan pemenangnya Mungkin Kak Amzah bisa memberikan jawaban yang benarnya Dari pilihan Pertanyaan tersebut Baik ini ada banyak yang benar ini Ya Yang benar Alah Ki Hajar 1 Sama dengan C Jadi nyata terbalik diperbesar Oke Baik adik-adik Ada berapa yang benar tadi Banyak sekali yang menjawab dengan benar Jawaban yang benar tadi adalah C ya Kak Amzah Jadi kalau yang benar C itu cukup banyak sekali Tapi kalau Kakak lihat yang menjawab yang benar dan cepat itu adalah Hardy Eskamed ya Betul Hardy Eskamed Selamat untuk Hardy Eskamed Hardy Selamat mungkin tuh Pak Oh gitu ya Nanti akan Kakak chat Untuk meminta datanya ya Baik Kak Amzah Silahkan dilanjut terlebih dahulu untuk materi berikutnya Sambil berjalan saya akan menghubungi adik kita tadi Siapa nama ya Hardy Kurniawan Hardy Eskamed ya Oke Oke adik-adik Kenapa nyata terbalik diperbesar Sebenarnya bahwa Ini ya Kalau bendanya di ruang 3 Bayangan pasti di ruang 2 3 Kedua Kecil dia Turun Berarti dia diperkecil Tapi pertanyaan pada quiz tadi Bayangannya ruang berapa Pasti ruang 3 Dua Ketiga Naik dia angkanya Berarti dia otomatis diperbesar Dan posisinya Ternyata Terbalik diperbesar Oke Selamat buat Hadi Kurniawan Dengan persisua-sisua yang sudah menjawab dengan benar Cepat dan benar adalah Hadi Kurniawan Oke adik-adik Keberikutnya ya Ya silahkan Oke saya akan Oke adik-adik sekalian Sekarang kakak akan lanjutkan Tentang Asal yang saya cekung Mohon disimak Ini karena materinya Cuma ada sedikit perbedaan saja Linsa cekung berfungsi untuk menyebarkan cahaya Linsa cekung berfungsi menyebarkan cahaya Atau lensa negatif Disebut lensa negatif Oke ada Oke terima kasih kakak akan coba pelan-pelan lagi Ulangi kembali bahwa lensa cekung itu berfungsi Menyebarkan cahaya yang datang Disebut juga konka Atau lensa negatif Kenapa disebut lensa negatif Karena dapat menyebarkan cahaya Atau divergen Tiga macam Ada cekung-cekung Biconcaf Cekung-cembung Convex Concaf Oke Contohnya Kalian bisa cek dalam perlengkapan kita sehari-hari Sebenarnya Yang kita gunakan Linsa apa Apakah lensa cekung Atau lensa cembung Pemanfaatan lensa cekung Linsa cembung Jadi sekali ya Jadi lensa cekung Pemanfaat Pemanfaatannya itu Dalam kehidupan sehari-hari itu Rabun jauh Anopi Rabun jauh itu kan Dia tidak bisa melihat dengan jelas Benda-benda yang jauh Atau myopi Menggunakan kacamata lensa cekung Linsa cekung Linsa okuler Karena teropong bumi itu maksudnya digunakan Jauh tapi yang berada tetap di bumi Supaya posisinya tetap tegak Apa mekanisme kerjanya Nanti akan diberi teman pertemuan selanjutnya Oke dan lain sebagainya Linsa cekung Linsa cekung itu identik Dengan kata seolah-olah Linsa cekung Ini fokus Ini pusat Ini Dua lingkaran digabung Lingkaran satu Lingkaran kedua Terus Spacenya diantara keduanya Ditarik garis lurus begini Untuk membuat lensa cekung Jadi Kebalikannya Fokusnya F1 nya di sebelah sini M1 sebelah sini Tapi F1 M1 Di sebelah sini Kebalikan dari lensa cekung Oke tidak di Jadi yang kita fokuskan hanya Sinar cekung Supaya kita tidak salah Jadi pertama Seolah-olah Dibiasakan Ini seolah-olah Dibiasakan dari sini Jadi titik fokus ini Dibiasakan dari titik fokus ini Pertama Jadi dibiasakan Seolah-olah ini Berasal dari fokus Jadi sinar datang Sejajar sumpu utama Dibiasakan Seolah-olah Dari titik Kemudian yang kedua Seolah-olah 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 Menuju fokus ini Dibiasakan Sejajar sumpu utama Kembali Jadi sinar datang Seolah-olah Titik fokus Dibiasakan Sejajar sumpu utama Itu Sedua Dan yang ketiga Adalah Sama Terdatang Melalui Pusat optik lensa Diteruskan Tanpa dibiasakan Oke Ini ya Tiga sinar ismiwa Pada lensa Pembagian ruang Pada lensa cekung Jadi Kebagian ruang lensa Cekung dengan cembung Itu sama Nanti perbedaannya Kita bisa lihat Ya Nah Ini ruang 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 Oke Pertanyaannya Kalau Pertanyaan Pak Revy Ulang kedua Tapi sebentar ya Saya lanjutkan dulu ini Adik-adik Di ruang Satu Maka bayangan Di ruang berapa Eh sorry Kalau Di ruang empat Ini Benda di ruang empat Ruang satu Oke betul sekali Jadi satu Untuk lensa Cekung Walaupun dibuat Bagaimana Dia sifat Bayangannya Hanya satu Sifat bayangannya Hanya satu Jadi ini Ada di ruang Empat Bayangan Pasti di ruang Satu Dan itu Terus Kenapa Ya karena memang Meletakkan benar Sudah Lensa ya Jadi Kita akan Coba melukis Bayang Bayangan Jadi benda Di depan lensa Ini berada di ruang Berapa adik-adik Uang dua Uang dua Uang dua Uang tiga Oke kakak ulang Kembali ya Jadi Ingat Ingat ya Yang di atas Ini Ruang satu Ruang dua Ruang tiga Dari bayangan Kalau ruang benda Satu Dua Ruang Empat Ya Yang tadi ruang berapa sebenarnya Oke Sudah ada yang menjawab benar Ruang empat Ruang empat Ada Barusan Bukan ruang dua Ruang empat Walaupun kakak Letakkan bendanya Disini 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 Tetap bendanya Berada di ruang empat Di sebelah sini Adalah ruang empat Untuk ruang benda Ruang empat Di ruang benda Ini Tolong perhatikan ya Karena memang ini sedikit Berbeda Dan Lumayan Ini ruang bendanya Disini Ruang empat ya Jadi Walaupun ini Saya simpan disini Bendanya disini 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 Itu semua bendanya Semua ruang Empat Misalkan kakak Simpan bendanya disini Disini Semua bendanya Ini berada di ruang empat Ingat Di sebelah sini Ya Oke Tetap ruang empat Raditya Putra Adina Jadi tetap ruang empat ya Adik-adik Bendanya di ruang empat Bayangkan di ruang berapa Oke Andika Dharma Adrati Raditya Putra Ruang satu Oke ruang satu ya Buka ruang satu Dua tiga Sinar istimewa minimal dua Sinar datang sejarah sumbu utama Berasal dari titik fokus Terus Datang menuju pusat optik Diteruskan Oke adik-adik Pertanyaan kakak sekarang Ini bayangan Berada di ruang berapa ini Bayangan berada di ruang berapa ini Bayangan berada di ruang berapa Oke betul sekali Di ruang satu Pertanyaan ulang Pertanyaan kembali Di ruang berapa bendanya Thank you Jadi sudah paham Jadi bendanya di ruang empat Jadi jangan Jangan dilihat Loh itu Nah Ingat Berada di sini Tiga Ini ruang empat Ini maksudnya Di sini Ruang empat Di sini Di sini berarti ini adalah ruang Silakan Sebelum masuk ke Whiskey Hajar Tadi ada pertanyaan Yang belum disempat Dijakkan Oke Oh iya ada yang satu Belum dijelaskan Karena benda harus Diletakkan Maka Sifat bayangan Pada Ini hanya satu Bayangannya selalu Maya Tegak diperkecil Kenapa Maya Ya karena berada Pada ruangan yang sama Tempat yang sama Di sisi sebelah sini ya Tegak Oke Kita bisa lihat ini Oke Pak Arfi Habisi Ada Quiz Di Quiz Quiz Ki Hajar Bukan Quiz Di Ada yang bertanya Tadi Mengulang yang ini Benar istimewa yang kedua Jadi kita lanjut Ke sesi yang kedua ya Iya Tapi Ada yang bertanya Tadi Belum sempat Jawab Tentang EK Sinar istimewa yang kedua Halo Pak Arfi Saya jelaskan Sinar istimewa yang kedua Tadi ada yang bertanya Lanjut Makasih Pak Arfi Oh iya Saya lupa tadi Namanya siapa Sinar istimewa yang kedua Itu Sinar datang Sinar datang Sinar datang Seolah-olah Sinar datang Menuju Sinar datang Fokus Ini Seolah-olah Dibias Sumbu utama Dibias Sinar istimewa yang kedua Jadi ingat Sinar cekung itu identik Dengan kata Seolah-olah Menandakan Seolah-olah Jadi Sinar datang Seolah-olah Menuju titik Fokus Dibiasakan 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 Sumbu utama Pemantunan Hari ini Kita Pembiasa Pembiasa Mungkin maksudnya Tadi Jadi ini Adik Diperbesar Diperkecil Menentukan itu Diperbesar Diperkecil Kita bisa cek Di sini Diperbesar Dengan diperkecil Kita cek Ini kan bendanya Bayangannya kita cek Bayangannya besar Atau sekarang Kecil Berarti diperkecil Sangat mudah sekali Sebenarnya Kita tidak perlu Menggambar Seperti penjelasan Sebelumnya Bahwa Ketika Berada di ruang Empat Bayangan Pasti di ruang Satu Empat Kesatu Itu Otomatis Sebenarnya Diperkecil Itu ya Walaupun Kita bisa Pak Rifi Ada pertanyaan Kayaknya Banyak yang masih Masih ada pertanyaan Berkaitan dengan Materi Sesi 2 Kak Bayangan cekungnya itu Apakah selalu Manya Atau Nyata Minta tolong Diulang Apakah selalu Manya Atau Atau Nyata Atau bisa Dua-dua Kemungkinannya Oh iya Jadi Untuk lensa cekung Lensa cekung Itu Bayangannya Sifatnya H Mayat Tegak Diperkecil Perkecil Itu bayangannya Itu ya Untuk lensa cekung Bayangannya Bukan selalu ini Tidak berubah Selalu Ya Tegak Diperkecil Refi Ada yang bertanya Lagi Pak Kayaknya Iya Semangat Sekali Ini Kak Mau Nanya Bayangan Maya Itu Apa Sih Kemudian Kemungkinan Atau Mungkinkah Bayangan Di ruang Ada Ini yang Kedua Adakah Mungkin Kemungkinan Bayangan Itu Di ruang Kedua Dan Ketiga Dari Camin Lensa cekung Ini Kembali lagi Ke sifat bayangan Silen sa cekung Itu selalu Maya Tegak Diperkecil Tidak ada Kemungkinan Untuk sifat bayangan Yang lain Kalaupun Kalian dapatkan Berarti itu Salah Dalam Menentukan Dalam Melukis Bayangan Itu ya Sifat bayangannya Untuk pertanyaan Maya Pertanyaan Saya serahkan Kepada kalian Saya ingin Eh Kaka Ingin kalian Untuk mencoba Menjawab pertanyaan Maya Itu apa sih Sebenarnya Silahkan jawab Di kolom chat Ada tadi Pertanyaan Maya itu apa sih Ya Maya tidak nyata Pastinya ya Oke Siap Buram Tidak nyata Maya itu adalah Tidak nyata Berarti Goib Ya Horor Oke silahkan Dari-dari yang lain May Bayangan palsu Bayangan semu Oke Oke semu Hayalan Palsu Pemberi Hayalan Oke adik adik Thank you for the answers Jadi jawabannya bagus Artinya kalian berani Untuk mencoba menjawab Jadi Sebelum Jawab itu Kakak mau tanya Sekarang Kermin Ketika kalian Bercermin Menurut kalian Bayangan kalian itu Maya atau nyata 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 semua jawabannya Nyata semua Maya Oke Adik-adik Bercermin Ketika kita cermin itu Bayangan kita Bayangan kita itu Adalah Maya Ya Oke Putra Ini Betul-betul Kayaknya menjawab Raditya Putra ini Oke bayangan Cermin kita itu Bayangan Maya Maya Yang pertama Yang pertama Karena Ini Bayangan kita ini Berada di belakang Cermin Gitu ya Terus kemudian Posisi tangan Dan kaki kita Tangan kanan Tangan kiri kan Kalau dicermin Nanya itu disebut Sebagai Maya Karena memang di belakang Itu bayangan Maya Gitu ya Oke Itu berbeda Untuk kasus lensa Berbeda Nyata memang Maya tidak nyata Semu Bayangan semu Oke kita bisa cek Untuk lensa ini Tadi ada jawaban yang betul Sekali tadi Saya baca tadi Saya lupa siswanya siapa Karena memang Jawab dari Berbagai siswa tadi Gantian Jadi ketika Benda Berada di ruangan Sebelah sini Dan bayangannya Berada di ruang Sini juga Maksudnya di Posisi Berada pada posisi lensa Sebelah sini Maka bayangannya Maya Jadi kalau Bayangannya di area Sekitar sini juga Bayangannya Maya Tapi kalau Bendanya di sini Bayangannya Nyeberat Itu bayangannya Nyata Oke Aktri Oke Good Oke Pak Refi Kita langsung Soal ya Iya Kita lanjut Materi Iya karena ada materi Perhitungan sebentar yang lumayan Oke Adik-adik Ini materinya Gampang sekali Untuk sub E-quiz Kehajar yang kedua Kalau kalian perhatikan Tadi langsung bisa jawab Karena Hubungan Sinar istimewa Hanya saja Kakak Coba ubah bahasanya Menjadi bahasa yang lebih simple Ya Apakah kalian Bisa memahami cepat Atau tidak Gitu Oke Perhatikan baik-baik ya Are you ready? Kita coba Perhatikan gambar Deskripsi Sinar istimewa yang tepat Adalah Oke silahkan Ya silahkan adik-adik Untuk Jawab Pertanyaan Kuiskihajar Kedua Silahkan dijawab Masih kita tunggu Adik-adik Jangan lupa Passwordnya adalah Kuiskihajar Dua Kemudian tulis Jawabannya apa Terima kasih Sampai jumpa. Iya, kita tunggu dulu, Kak. Sebentar lagi. Oke, sudah banyak yang menjawab ini. Mungkin Kak Amza bisa memberikan jawabannya. Oke, ini sinar istimewa. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa lihat. Sinar datang sejar sumbu utama yang bisa dipastikan bahwa A dengan B salah ya. Sinar datang menuju lensa, boleh saja. Sinar datang sejar sumbu utama dibiasa. Olah dari titik fokus. Berarti yang betul adalah jawaban D, Kak Refi. Silahkan diumumkan siapa pemenangnya. Iya, jadi jawabannya tadi, jawabannya apa? D, dadu. D, dadu. Dadu. Jadi kalau kita lihat yang jawabannya yang dadu, yang paling benar dan cepat itu adalah... Dicek dulu biar nggak keliru. Ya. Akhidatul Izzah. Oke, selamat untuk Akhidatul Izzah. Nanti di akhir sesi dibacakan ya nama siswa asal sekolahnya dari mana ya. Mohon maaf tadi ya untuk Kuki Hajar yang pertama. Karena Kak tadi lost connection. Untuk pemenangnya tadi. Itu adalah akun Hadi Eswijaya. Itu mohon dikirim datanya ke all panelist. Termasuk untuk yang kedua ini. Yaitu... Yang kedua tadi adalah Akhidatul Izzah. Akhidatul Izzah. Untuk mengirimkan datanya, yaitu pertama nama lengkap, kemudian kelas berapa, asal sekolah, provinsi, provider, dan nomor HP-nya. Itu akan kakak datanya. Itu akan kakak data. Provinsi, provinsi, provider, dan nomor HP-nya. Dia ditujukan ke all panelist saja. Atau bisa ke kakak langsung juga boleh. Oke. Oke. Boleh. Oke. Terima kasih. Jadi adik-adik, kakak lanjutkan kembali. Materi berikutnya adalah tentang persamaan pada lensa. Pembedaan lensa sebenarnya so simple, tapi kan lumayan ini kalau namanya sesuatu yang merubahkan matematika. Oke. Jadi persamaan pada lensa. Ini langsung satu kali kakak rangkum jadi satu untuk dua lensa. Lensa positif maupun lensa negatif. Di mana pertamanya, ini F adalah jarak fokus. Oke. Jarak fokus. S-nya jarak benda, S-nya jarak bayangan. Oke. F adalah jarak fokus. F tadi ya. S adalah jarak benda. S aksen jarak bayangan ke lensa. Satuannya semuanya sentimeter. Untuk lensa cemung adalah lensa cekung. Sama-sama berlaku. Untuk lensa cekung, nilai fokusnya itu negatif. Ingat, lensa cekung itu merupakan lensa negatif. Maka, sama dengan negatif, minus. Kemudian menghitung berlaku bayangan, sama dengan persamaan pada cermin sebelumnya. H aksen dibagi H atau sama dengan H aksen dibagi S. H aksen itu tinggi bayangan, hanya tinggi benda. S aksennya itu jarak benda ke lensa. Ini merupakan harga mutlak. Harga mutlak itu sama dengan penjelasan selanjutnya. Ada yang masih ingat apa harga mutlak? Apa maksudnya harga mutlak? Silahkan dijawab di kolonceng. Harga mutlak ini. Oke, langsung. Harga mutlak. Oke. Jadi harga mutlak itu merupakan, apapun hasilnya, nilainya akan tetap positif. Tetap positif. Walaupun dia nilainya, misalkan S aksen itu minus 20. Dibagi 10 minus 2. Tetap kita tuh plus 2. Kenapa? Karena ada harga mutlak. Harga mutlak itu nilainya tetap positif. Oke. Sekarang kita lanjut ke. Kalau lensa ada. Mama keras. Kekuatan lensa itu disimpulkan D. Tapi di beberapa buku ada disimpulkan dengan P. Tidak masalah ya. Jadi sama dengan F. Dibagi F. Karena satuan F itu harus meter. Harus meter. Maka ketika satuannya tetap sentimeter. Maka satuannya itu. Maka rumusnya 100 dibagi F. Supaya kalian tidak bingung ya. Tadi. Oke. Saya tulis di sini. Ini. Untuk satuan F. Untuk satuan F. Sentimeter rumus yang digunakan begini. Ya. Oke. Gunakan. Rumus yang pertama. Rumus yang pertama. Arti satuan F cekung harus meter. Ya. Kalau F-nya dalam sentimeter. Maka gunakan rumus yang kedua. 100 dibagi F. Sebenarnya pakai satuan meter untuk kekuatan lensa. Oke. Ini ada latihan soal kayaknya. Oke. Kita coba latihan soal. Hmm. Ada 12 sentimeter di depan lensa cembung. Oke. Ini. 12 sentimeter. Jika jarak fokusnya 10 sentimeter. Maka tentukan. Oke. 10 sentimeter ini merupakan jarak benda. Disimbolkan apa tadi? Simbolnya apa tadi? Jarak benda adik-adik. Oke. S. Betul. Kemudian jarak fokus. Simbolnya apa? Jarak fokus. Kalau jarak fokus simbolnya apa? Oke. F. Thank you. Oke. Kakak lanjutkan kembali. Bayangan berarti yang ditanya apanya tadi? Bayangan berarti yang ditanya apanya? Simbolnya S aksen. Betulah Melia. Teris. Oke. Jarak bayangan berarti yang ditanya S aksen ya. Bayangan. Berarti M-nya kekuatan lensa berarti D-nya. Oke. Kita. Dan. agar lebih tertib dan mudah membantu kita mengerjakan. Maka kita tulis diketahui ditanyakan. Yang diketahui. F-nya 10. Yang ditanyakan. Yang A itu S aksen. Jarak bayangan. BM perbesaran. Yang D itu. Oke. Kita cari dulu yang S aksen. Atau perbesaran. Kita gunakan formulasi ini. 1 per F sama dengan 1 per S. Aksen yang ditanyakan S aksennya. Maka. F ini dikurang ini. 1 per S. Kenapa dikurang? Karena memang. Tanda ini kan. 1 per S itu positif. Kita pindahkan di sebelah sini. Ini jadinya. Oke. Jadinya. Negatif. Maka 1 per F dikurang 1 per S. Saya tadi salah fokus tadi. Ada yang. Tempat sekali siapa tadi siswanya itu Pak Refi. Dibacakan namanya. Luar biasa tadi. Tempat sekali. Ini kakak baru menjelaskan awal. Dia sudah menjawab ABC. Oke. Siapa tadi langsung menjawab ini? Ini yang sudah jawab. Maya Sarifitri. Ya. Chatnya ditunjukkan hanya ke host dan presenter Pak. Jadi Pak Refi nggak bisa lihat. Oh pantes. Oh ya ya. Jadi adik-adik kalau mau chat. Langsung ditunjukkan ke panelist aja. Biar semuanya bisa lihat. Di awal sampai C dia. Kita cek ya. Kita cek apakah jawaban Maya benar. Ternyata benar semua sepertinya. Kita cek dulu. Oke. Jadi. Ingat. Per F dikurang 1 per S. F-nya 10 ya. S-nya 12. Terus per 10 dikurang 1 per 12. Kita gunakan penyebut yang. 12. Kita gunakan penyebut 60. 60 dibagi 12, 5. 5 kali 1, 5. 6 kurang 1, 1 dibagi 60. 1 per S-aksen itu 1 per 60. Kalau S-aksen itu berarti 60 dibagi 1 sama dengan 60 cm. Gitu ya. Terus yang kedua. Untuk perbesaran. Perbesaran kan ada tadi H-aksen dibagi H. Kita nggak perlu gunakan rumus itu. Karena yang diketahui ini. S-aksen dibagi dengan. S-aksennya 60. S-nya 12 berarti 5 kali. Perbesarannya 5 kali diperbesarannya. Sekarang. Kekuatan tensa. Kita gunakan. Kita gunakan ini. Karena F yang kita mau pakai adalah yang satuan cm. Oke. Bahaya, Sari, Fitriah. Semua. Jadi kakak baru menjelaskan. Kalian sudah. Ada Maya, Sari, Fitriah. Sudah menyelesaikan dengan baik dan benar. Oke adik-adik. Sampai disini ada pertanyaan. Sebelum kakak lanjut ke. Kuis kejajar yang ketiga. Pak Revi. Sudah. Sudah. Halo Pak Revi. Pak Revi. Halo Pak Revi. Oke. Oke. Kita sesuai mau bertanya Disilahkan kan boleh ya Silahkan bisa Bertanya secara langsung Adik-adik dengan Mencet tombol Tangan ya Oke Bisa lagi kak jelaskan yang A Oke yang A ya Jawabannya seperti itu Oke Jadi yang A ini Ditanyakan jumlah Bayangan itu S aksen S aksennya ditanya Sos aja ini Jadi A yang ditanya itu jarak bawah Kita gunakan rumus yang ini Seper S Seper S Ditambah seper S aksen Oke Seper S Ditambah seper S aksen Aksen merupakan jarak bayangan Ditanya Bayangan Kalau jarak bayangan yang ditanya Kalau jarak bayangan Maka rumus yang ini Rumus yang ini Ya kita Satunya kita Satukan Jadi seper S aksennya Sama dengan Satu per F Dikurangi Satu per S Kenapa dikurangi Ya karena memang Satu per S ini kan positif Kita pindahkan ruas disini Jadi Jadi negatif Kurang satu per S Satu per F Dikurangi satu per S Ya Oke Sampai disini Sudah paham Sudah paham belum Yang bertanya Sampai disini sudah paham belum Kalau belum Saya ulangi kembali Silahkan adek-adek yang Oke Siap Sudah-sudah kak katanya Oke Thank you Jadi F nya kita Substitusi 10 S nya kita Substitusi 12 Jadi seper 10 Dikurangi Seper 12 Oke ya Yang belum paham Nah Sekali Oke Seper 10 Oke Satu per 10 Yang seper 12 Kita mau Kurangkan langsung Agak sulit ya Kita harus Samakan penyebutnya Penyebut 60 Kenapa? Karena 60 ini Dibagi Bisa dibagi 10 Bisa dibagi 12 Oke 60 dibagi 10 6 60 dibagi 12 5 5 kali 1 5 6 kurang 5 1 Terus Penyebutnya Tidak perlu Dikurangkan ya Penyebut tidak perlu 1 per 60 1 per 60 Itu apa? 1 per S Aksen ini 1 per S Aksen Sama dengan 1 per 60 Kalau S Aksen Kita nyakak Maka Maka 60 Oke Yang disini Perputar umusnya Jadi Ini Ya Jadi Sekarang Gari-gari Bisa dilihat disini Saya kasih Anak panah dulu Gari-gari Gari-gari Begini Ya Ini Sama dengan Seperti S Ditambah 1 per S Aksen Gitu ya Yang ditanyakan Apanya S Aksen Yang ditanya S Aksennya Maka S Aksen Biarkan dia disini Kita pindahkan Sebelah sini Kita pindah Sebelah sini Ini Jadi 1 per S Biarkan Sebelah sini Yang 1 per S Yang tadi disini Jadi dikurang Karena Pindah tanda Apapun yang dipindahkan Luar sebelah Itu tandanya Akan berubah Tadi kan 1 per S Kan positif Dipindah ke ruang sini Jadi negatif 1 per S Dikurang 1 per S Sama dengan 1 per S Aksen Ini Kita tulis Begini kan Nggak apa-apa kan Sama kan Per S Sama dengan 1 per S Atau S dikurang 1 per S Aksen Sama Jadi 1 per S Aksen Ini 1 per S Dikurang Ini Sama aja Oke Kita terus Tanya tadi Kak dari mana 6 per 60 Dengan Semoga kakak Tidak terlalu cepat Menjelaskan Jadi ini 1 per 10 Dikurang 1 per 12 Kita mau Kurangkan secara Langsung Ini agak Kesulitan Kita gunakan Kita samakan Penyebutnya Untuk memudahkan Kita Kita gunakan Penyebutnya Bisa dibagi Bisa dibagi Tidak kira berapa Kita pakailah 60 Kita pakai 60 Sebenarnya Caranya mudah Kalikan aja 10 x 12 Berapa 10 x 12 120 Gunakan penyebut 120 Tetapi Kalau ada penyebut Yang lebih kecil Maka sebaiknya Kita gunakan Lebih Kita gunakan Penyebut 60 60 60 Dibagi 10 6 Kita ulangi 60 Dibagi 10 6 6 Dikali 1 Oke Yang kedua 60 Dibagi 12 5 5 Dikali 1 5 6 Kurang 5 Per 60 Sekarang Ini 1 per 1 per Aksen 1 per Aksen Sama dengan 1 per 60 S Aksen S Aksen Berarti dibalik 60 Dibagi 1 S Aksen S 60 Maka S Aksen 60 Dibagi 1 20 Oke Semoga bisa dipahami Adik-adik Kakak Banyak lagi Tapi ternyata Waktunya Saya lihat ini Sudah Mau mendekati Iya Menit lagi 17 menit lagi Kita belum kuis Kehajar yang ketiga Oke kita lanjut Kuis dulu ya Kak Hamza Yang ketiga ya Yang ketiga Kak Refi Oke Baik adik-adik Tadi kita sudah Mendengarkan paparan materi Dari Kak Hamza Yang cukup panjang Kita berikutnya Akan memasuki Kuis Kihajar Yang ketiga ya Tadi pada Kuis Kihajar Yang pertama Itu Sepertinya Ada adik-adik kita tuh Yang sudah keluar Dari room ya Jadi Untuk Kuis Kihajar Yang pertama Itu Akan kita ganti Karena Yang bersangkutan Adik-adiknya sudah keluar Jadi datanya Tidak ada Itu Dengan atas nama Maha Razika Jadi Maha Razika Nanti akan dihubungi Oleh Panitia Mohon Untuk mengirimkan Datanya Yang terdiri dari Nama lengkap Kelas Kola Bupaten Provinsi Provider Dan nomor HP Jadi Itu adalah Untuk pemenang Kuis Kihajar Yang pertama Kalau yang kedua Tadi sudah ada Datanya Yaitu Akidatul Iza Nah Untuk sesi Yang ketiga Ini Untuk adik-adik Yang sudah Kakak sebutkan Tadi Yang sudah menjadi Pemenang Kuis Kihajar Yang pertama Dan Pemenang Kihajar Yang kedua Mohon maaf Tidak bisa Berpartisipasi Lagi ya Kita Memberikan Kesempatan Kepada Adik-adik Yang lain Untuk Mendapatkan Hadiahnya Bisa dipahami ya Adik-adik Baik Adik-adik Kita akan lanjut Kepada Kuis Kihajar Yang ke Tiga Kepada Kak Hamzah Silakan Untuk Menayangkan Pertanyaannya Adik-adik Butuh alat hitung Enggak nih Kak Hamzah Apa itu Untuk Kuis yang ketiga Jadi adik-adik Nah Sepertinya Menghitung Jadi adik-adik Tolong Siapkan Alat tulisnya Sebelum menjawab Supaya Bisa menjawab Dengan benar Dan Oke Kak Hamzah Silakan Untuk Kihajar Sapa Duta Rumah Belajar Yang ketiga Oke Terima kasih Kita harus Belajar Jadi adik-adik Soal yang ketiga Jadi ini Artinya butuh Sedikit analisis Analisisnya Sangat sedikit sekali Jadi semoga Kalian tidak terkecoh Untuk yang Kuis yang ketiga Oke Kita mulai Oke Silakan Perhatikan gambar lensa berikut Silakan Adik-adik Anda memiliki kekuatan Berhati-hati Oke Silakan Adik-adik Untuk menjawab Pilihannya Jangan lupa Passwordnya Kihajar Atau Kuis Kihajar Sama dengan Jawabannya Ditanya adalah Kekuatannya Kekuatan dari lensa Oke Kakak masih menunggu Jawaban Adik-adik Sekalian ya Tetap semangat Silakan Masih ada Waktunya Adik-adik Masih kita tunggu ya Kak Amzah Ini butuh analisis Tadi ada yang Menjawab Jangan cepat Tapi ada yang Masih salah tadi Iya Dunjuan 五 Link Bис Kisah Boleh Boleh Tadi apa Oh Boleh 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 Terima kasih. Kita tunggu Kak Refi ya, masih ada yang menjawab. Oke, masih semangat ya, masih menghitung. Jawabannya betul-betul, jawabannya benar ya Kak Amir. Iya. Terima kasih. Adik-adik jawab saja, karena tadi ada yang menjawab duluan, tapi belum. Iya. Silahkan adik-adik. Ambil menunggu ya, aku mendata dulu. Terima kasih. Oke, bagaimana Kak Amza? Bisa kita... Itu pukusnya? Itu masih ada yang menjawab. Masih ada. Masih ada yang menjawab. Oke, kita tunggu ya, kita beri kesempatan untuk adik-adik berpartisipasi. Boleh Pak Refi, mungkin ya? Kak Refi mungkin boleh. Oke ya, boleh ya. Oke, jadi jawaban yang benar apa Kak Amza dulu? Oke, jadi adik-adik terima kasih atas jawaban-jawabannya. Tadi ada yang menjawab cepat tadi, tapi belum tepat, tapi sebenarnya menjawab benar tadi. Oke, cek tadi banyak menjawab benar. Jadi, adik-adik gunakan rumus D sama dengan 1 per F. Oke, kalau 1 meter 100 dibagi F. Oke, F-nya. F itu dari sini ke sini ya. F dari sini ke sini. Jadi, setengah dari... 50. 100 dibagi 50. Itu 2. 2. Jawabannya adalah yang? Yang A, Kak Refi. 2 diopteri ya, sekarang. Banyak yang terkecil. 100 dibagi 100 gitu. Oh iya. Oke, Kak Refi. Jawabannya yang A, yang paling benar dan paling cepat itu adalah Muhammad Zaki Ar-Rasid ya. Muhammad Zaki Ar-Rasid. Muhammad, saya catat dulu. Zaki Ar-Rasid. Oke, selamat untuk adik Muhammad Zaki Ar-Rasid yang menjadi pemenang Whiskey Hajar yang ke-3. Untuk adik Muhammad, ya, sama dengan adik-adik yang lain. Untuk Muhammad Zaki Ar-Rasid, bisa menuliskan ya. Pertama, nama lengkap, asal sekolah, kelas, kabupaten, provider, dan nomor HP-nya. Untuk mendapatkan bonus pulsa, ya. Kak Amzal, silakan closing dulu sebelum saya mendata dari Muhammad Zaki. Nanti, Kak Refi, mohon-mohon dibacakan ya, asal siswanya dari mana. Iya, iya. Iya, iya. Adik-adik, terima kasih. Jadi, kita bisa berbagi dengan kalian semua. Artinya, dengan berbagi kita semakin bisa juga ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan juga. Jadi, jangan beser-beser untuk terus belajar, walaupun kita tetap di rumah. Ikuti pembelajaran, melalui Sapa DRB, Sajian Pembelajaran Utara Rumah Belajar Tahun 2020. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semuanya terhindar dari panting-panting ini. Pak Refi, sekian. Sebelum saya kiri, Pak Refi, saya kiri, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat siang. Oke. Terima kasih. Baik, adik-adik. Jadi, itu... Silahkan, Pak Amzah. Ada yang mau disapa terlebih dahulu? Iya, saya yang pengen negeri nih, Ibu Hernipeh. Apa, Ibu Fir, mungkin ini. Oh, iya, ya. Terima kasih. Halo, Ibu Herni. Ibu Herni, Bu Herni. Halo, Bu Herni. Silahkan. Halo, Pak. Oke, lanjut, Bu Herni. Sayangnya, ini materi kami di situ. Harus sampai dibunyi nih, siswa. Oh, iya. Oh, iya. Ini, enggak ada materi ini. Enggak ada materi ini. Gimana? Kelas 8. Saya kenalkan dulu, Bu Herni. Saya mau kenalkan. Iya, saya mau kenalkan nama Bu Herni dulu. Pak Akan, guru berprestasi, juara 2, guru berprestasi tingkat nasional. Tahun 2017. Jadi, kita satu lighting saya, Pak Refi, dengan Ibu Herni. Ini satu lighting semua kita. Cuma Ibu Herni, dia luar. Tidak ada, Bu Herni ya? Atau sudah pindah ke rumah? Ibu Herni. Wah, ada. Ibu Herni di SMP2 Surakarta, kan? Masih di sekolah yang sama. SMP20. SMP22. SMP22 dulu, sekarang di 23. Oh, sekarang di 23. Terima kasih, Bu Herni. Matanya belum sampai sini, Bu, ya? Ada video rekamannya enggak ini? Ada, Bu. Pusdapin, insya Allah akan... Ada, Bu. Nanti kami upload di... YouTube-nya Rumah Belajar, Bu. Iya. Oke. Tunggu, ya. Nanti mau ke kelas maya saya untuk materi yang ini. Kan kita masa perpanjangan belajar darinya masih lama ini. Nanti kan bisa saya manfaatkan untuk materi anak-anak. Insya Allah, Bu. Ditunggu, Bu, ya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Baik, adik-adik sekalian serta Bapak-Ibu Guru yang sudah bergabung pada pembelajaran sesi 3 Sapa Duta Rumah Belajar. Nah, sesi ini kita... Kakak akan membacakan ulang, ya. Pemenang kuis Ki Hajar, ya. Untuk kuis Ki Hajar yang pertama itu adalah dimenangkan oleh Maharazika. Itu dari SMP Muhammadiyah 22 Pamulang Tanggerang Selatan, Badan, ya. Itu selamat ya untuk Maharazika. Kemudian yang kedua itu adalah dari siswa adik-adik kita yang bernama Al-Qidatul Iza. Dari SMP Muhammadiyah 1 Wonosoko, Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir tadi adalah dimenangkan oleh Muhammad Zaki Ar-Rasid. Ya, siswa kelas 8 dari SMP 252 Jakarta. Jadi, adik-adik itu kakak ucapkan selamat kepada pemenang. Nanti di bulan Mei akan mendapatkan pulsa senilai 25.000 rupiah. Baik, adik-adik sekalian. Demikian tadi kegiatan Sapa Duta Rumah Belajar sesi 2 yang telah disampaikan oleh Kak Hamzah. Dan saya, Kak Repi, guru SMP Energi 1 Kepayang selaku moderator. Mungkin ada kesalahan atau kehilapan. Secara peribadi, mohon maaf. Saya Ahri, wabilahi topi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap stay di sini. Masih ada sesi yang ketiga dari Membupina dan Kak Arie Budiman. Oke, saya kembalikan ke host. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Refi, Pak Hamzah yang telah menyampaikan materinya. Luar biasa. Ada yang minta jelasin pelan-pelan. Ada yang banyak pertanyaan. Memang agak sedikit menguji ya Pak Hamzah materinya. Lumayan. Semoga tetap bisa diterima materinya dengan baik oleh adik-adik di sini semua. Kita lanjut untuk sesi yang ketiga. Yaitu memapel bahasa Inggris ya, Mem. Ya. Dengan Mem Rufina. Dan moderatornya oleh Kak Arief. Siap. Selamat pagi menuju siang Pak Arief. Selamat pagi menuju siang. Selamat pagi menuju siang. Terima kasih. Terima kasih.